Kondisinya kurang dingin ya Oke, kita akan coba cek ke bagian otornya Ini untuk teman-teman yang mengalami, gak usah manik Yang AC-nya gak dingin, tiba-tiba mati sendiri Teman-teman lakukan pengecekan ke bagian otor saja dulu Oke, kita akan coba cek bagian otornya Oke teman-teman, ini penampakan otornya ya Ini otornya Kita akan coba buka dulu untuk dipenutup sini Nah ini untuk indornya sudah kita hidupkan Kita akan coba cek, pastikan ya Ada ya, powernya Masuk Kita akan pukar Kita akan melepas dulu Nah oke teman-teman, ini sudah kita buka Nah disini untuk kompresor hidup ya Ini pipanya dingin nih Ini dingin pipanya, dua-duanya Suara kompresornya juga terdengar Nah tapi disini, untuk di fan sini, dia gak mau berputar teman-teman Ya, ketika fan ini tidak mau berputar dan kompresor ini hidup Maka yang terjadi Panas kondensor disini ya, panas kondensor ini Ini tidak terbuang panasnya oleh si fan Sehingga Sehingga kompresor ini akan overhead Ya, kompresor ini overhead Dan overload akan memutus ya, arus ya, ketika kompresor ini panas Nah disinilah Kerja dari overload ya, sebagai pengaman daripada kompresor teman-teman Ketika terjadi hal yang seperti ini ya Fan tidak berfungsi Oke disini berfungsi ya, untuk kompresornya Disini untuk kompresornya hidup Tiba-tiba kompresornya ini mati Ya, ini mati nih barusan Ya, karena panas dari sini Ini gak kebuang oleh si fan Nah sehingga overhead Berbalik panasnya ke sini Ya, oke kita akan coba buka dulu ini ya Nah ini udah kita buka teman-teman Nah disini putaran fan tuh kayak gini nih Nah dia mau berhenti tuh Berhenti, berhenti, berhenti Setelan Mati dia nih Ya Hanya gini aja nih Jadi panasnya ini Kondensor ini Gak kebuang oleh si fan airnya Berbalik panasnya ke sini Ya Jadi teman-teman Kalau sempamanya hasilnya gak dingin Tiba-tiba tidak dingin Dan mati sendiri Teman-teman coba periksa ke bagian otor sini ya Ini pastikan hidup berputar normal Kompresor juga hidup Ya Nah kalau seperti ini Tiba-tiba fan mati Apa sih yang harus di cek Yang harus di cek adalah kapasitor Karena kapasitor ini fungsinya untuk penggerak Penggerak si fan ini Nah sama Kalau kompresor juga gak hidup Baik teman-teman Cek dulu di bagian kapasitor ini Sama Ketika Kapasitornya baik Nah teman-teman Kalau untuk di kompresor Cek di bagian overloadnya Ya Overloadnya itu Bagus atau tidak Jadi seperti itu Jadi kita sekarang akan coba kita cek dulu Di bagian kapasitornya ini ya Karena ini fannya ini Lambat banget berputarnya Saya curiga ini kapasitornya Bermasalah Nah ini ada baut di bawah ya Kalau mau buka kapasitor Di bawah sana Ini ada baut Kita akan lepas dulu Karena kapasitornya mau kita cek Awas panas ya Ini panas kompresornya Dan kalau untuk melakukan Seperti ini ya teman-teman Teman-teman pastikan dulu AC dalam keadaan mati ya Nah kalau enggak Teman-teman cabut aja disini AC matikan Kemudian cabut Mengantisipasi ketika ada orang Menghidupkan AC Jadi teman-teman tidak tersengat Nah ini jenis kapasitor Yang double teman-teman ya Nah disini 15 mikro Aduh ngeblur 15 mikro untuk Kompresor Dan 2 mikro Ini untuk motor van Nah ini kan tadi Kalau untuk kompresornya jalan ya Normal gak ada masalah Nah kemudian untuk vannya Tadi vannya itu mati Jadi kita akan coba cek ya Ya dibuka aja semua mininya Oke kita akan coba Cek ya Untuk kapasitornya ini Apakah Bermasalah atau tidak Nah disini kan Saya jelaskan dulu Nah disini ada Ini untuk Pin dari runningnya Pin runningnya Ini H Ada kode H Ini adalah Starting untuk Kompresor Dan ada F disini Ini adalah Starting untuk Motor van Yang ini ya F Nah C ini adalah Runningnya Kita akan Ukur Dari C Dari yang kutub running Sini Ke Kutub yang ada Kode F Atau vannya Disini tidak ada Pergerakan ya Coba dibalik Memang ini bermasalah Sepertinya untuk Di vannya Nah tidak ada Pergerakan Berarti Memang ada Masalah Ya Untuk Kapasitor yang Untuk vannya disini Yang dua mikronya ini Ini bermasalah Kita coba Untuk yang di kompresornya Tempelkan di C Ya ini untuk Kompresor Ini yang C Ke H Ini kompresor Nah Ada pergerakan Di multitester Oke Jadi Ini permasalahannya Yang untuk Di motor vannya ini Ini rusak Nah Jadi teman-teman Ketika Hanya vannya saja Yang rusak Seperti ini Teman-teman Langsung bisa Menambahkan saja Teman-teman Beli yang seperti ini Nah Teman-teman Beli yang seperti ini Ini sama Dua mikro farad juga Nah ini bisa Teman-teman pakai ya Nah jadi seperti ini Jadi van yang dari Kapasitor ini Nanti Yang dua mikronya disini Yang antara Ini Running dengan Van ini Gak usah dipakai Ini khusus untuk Kompresornya saja Nah ini untuk Tambahannya Penggantinya ini Kapasitor ini Penggantinya Untuk van Kita akan Coba pasang ya Ini kita pasang dulu Aja Ke awal Nah ini Akan kita pasangkan Yang warna Ini kan ada C C ini adalah Running Running nya Nah teman-teman Pasangkan Yang dari Ini nih Biru ini Masak pasangan Kesini Ini yang dari Kompresor ya Warna Biru atau Running Yang dari Kompresor Kemudian yang warna Merah Apa-apa Ini adalah Kabel Starting dari Kompresor Ya Ya masukin Nah seperti ini Kemudian ini Ini adalah Pin netral Ini adalah Kabel netral Dari Sini Dari indoor Ini masuk Ini masuk Ke running Yang ada Di kompresor Sini Masuk Ejo Nah jadi Seperti ini 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 Kabel netral Dari Terminal Ini kan dari Indoor Ini kan dari Indoor Netralnya Masuk Kesini Ya Ke C Sini Ini adalah Running nya Pin running Biasanya pin running Itu lebih banyak Ya Pin nya Nah kemudian Warna biru ini Ini adalah Yang dari Kompresor Warna biru Ini adalah Running dari Kompresor Masuk Disatukan Kesini Ya Ya Paham ya Yang warna Merah ini Ini adalah Starting Kompresor Masuk Kesini Ini ada Code H Disini Kalau ini kan Untuk Starting Van Yang ada F Disini Jadi kita Tidak Pakai Ya Karena akan Kita Pakai Kapasitor Ini Untuk Menggerakkan Van Van Ini Oke Ini kita Pasang Karena Tidak ada Masalah Set Kita akan Baut Lagi Ya Nah Ini Yang Untuk Kompresor Sudah Kita Pasang Ya Seperti Ini Nah Ini Tersisa Ini Kan Yang Untuk Van Ini 3 Kabel Kuning Merah Biru Yang Kuning Ini Common Merah Starting Dan Ini Ini Yang Running Nah Untuk Yang Kabel Kuning Ini Adalah Kabel Utama Atau Strum Utama Kita Satukan Disini Ya Nah Ini Di Fasa Terminal Dari Indoor Kita Satukan Juga Dengan Yang Kompresor Kuning Ini Kabel Fasanya Disini Tersisa Tersisa Dua Kabel Biru Dan Merah Kita Masukkan Ke Kapasitor Yuk Masukkan Jadi Nah Disini Teman Teman Masih Banyak Yang Nanya Ini Di Bulat Balik Tidak Jadi Masalah Yang Merah Mau Disini Yang Biru Disini Atau Yang Biru Disini Yang Merah Disini Yang Penting Jangan Disatukan Merah Disini Biru Disini Tidak Boleh Yuk Pasang Bebas Disitu Kalau Kendor Dijepit Dulu Aja Nah Seperti Ini Teman Teman Pemasangannya Seperti Ini Berlawaran Berseberangan Gini Nah Kemudian Untuk Running Yang Yang Akan Nyambung Ke Netral Sini Ini Kita Tambah Kita Harus Membuat Kabel Seperti Ini Satu Oke Kita Akan Buat Dulu Ya Oke Teman Teman Ini Udah Jadi Jadi Kabel Ini Fungsinya Untuk Menghubungkan Dari Netral Sini Ini Netral Yang Dari Terminal Output Dari Indoor Netral Masuk Kesini Ini Adalah Kabel Running Dari Motor Fan Masuk Seperti Itu Nah Seperti Ini Ini Masuk Ke Netral Sini Teman Teman Sini Tos Nah Seperti Ini Jadinya Jadi Kita Tinggal Nyari Aja Mau Ditempelin Dimana Kita Cari Tempat Yang Enak Supaya Aman Juga Oke Ini Kita Hidupkan Hasil Ini Terhubung Kabel Yang Kita Coba Tadi Kita Tunggu Lagi Dihidupkan Di Unit Indoor Nah Nah Ini Sudah Normal Teman 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 Bisa Perhatikan Untuk Di Bagian Van Ini Setelah Kita Ganti Kapasitor Seperti Ini Motor Van Pun Berputarnya Kencang Teman Teman Kita Akan Tutup Dulu Oke Teman Teman Ini Van Sudah Oke Sudah Berputar Dengan Normal Kembali Jadi Dengan Seperti Ini Panas Yang Ada Di Kondensor Sini Ini Akan Terhisap Oleh Si Van Sini Yang Akan Dihembuskan Keluar Sini Terhisap Oleh Van Keluar Udara Panas Dari Sini Dengan Seperti Ini Van Ini Pun Berputar Dan Terjaga Akan Tetap Normal Panas Nya Overload Pun Tidak Akan Protect Tapi Kalau Van Ini Mati Udah Pasti Overload Protect Untuk Memutuskan Harus Kompresor Otomatis Mati Kompresor Kita 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 Akan Coba Lihat Untuk Di Pipa Pipa Udah Dingin Dua Duanya Sudah Dingin Dua Duanya Sudah Oke Kita Akan Tutup Tidak Teman Teman Jadi Kita Akan Coba Cek Bagian Indoor Ya Sekarang Kalau Di Bagian Autodernya Disini Sudah Selesai Oke Teman Teman Disini Sudah Terasa Dingin Berbeda Dengan Tadi Disini Sudah Terasa Berbeda Dengan Yang Tadi Sudah Oke Ya